Memburu Iblis jelit sepuluh. Mungkin benar dogaanmu itu, Koko. Mungkin aliran sungai ini memang berbelok sedikit demi sedikit, entah ke utara atau ke selatan, sehingga kita tidak merasakannya. Namun yang terang perjalanan kita akan menjadi bertambah panjang karenanya. Oh, padahal perutku semakin tak mau diajak berjalan lama-lama. Ahaha, tenangkanlah hatimu, istriku. Kita tidak boleh berputus asa karenanya. Ingat nasib anak kita. Dia tidak boleh. Lahir sebelum engkau keluar dari dalam tanah ini. Kita berpacu dengan waktu. Kita berdua harus sudah mencapai Laut Teimur sebelum kandunganmu berumur 8 bulan. Ayo, tumbuhkanlah lagi semangatmu. Bayangkan, apa jadinya kelak bila anak itu lahir di tempat seperti ini. Mungkin tidak akan menjadi buta selamanya, karena ia tak pernah melihat terangnya sinar matahari. Dan kau juga harus memikirkannya pula, bagaimana repotnya kau merawatnya nanti. Moi-moi, turutlah kata-kataku. Kita harus berusaha hingga titik darah kita yang penghabisan. Lebih baik kita mati bersama anak kita daripada kita hidup cuma mewariskan penderitaan kepadanya. Bagaimana moi-moi? Maafkanlah aku, Koko. Tanda petik. Tuwilan menangis dan menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan suaminya. Sudahlah. Marilah kita mencari tempat yang baik untuk beristirahat berapa hari lamanya. Tampaknya kau sudah merasa jenuh berjalan terus-menerus. Tapi keduanya menjadi kaget dan tertegun ketika beberapa waktu kemudian menyaksikan, lorong gua yang mereka lalui itu menjadi buntu dan tak ada terusannya lagi. Lorong gua itu menjadi luas dan lebar sekali, sementara air sungai tersebut menjadi terhenti di tengah-tengahnya, membentuk telaga kecil yang cukup dalam. Koko Tuwilan menjerit lirih. Gua ini buntu. Tak ada jalan keluar. Oh 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 oh. Liu Yangkun cepat merangkul istrinya. Namun demikian matanya tampak nyalang mengawasi dinding-dinding gua yang luas di hadapannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tentu ada lubang keluar. Tidak mungkin telaga kecil ini bisa menampung tumpahan air sungai tanpa meluap. Tentu ada saluran. Tersembunyi yang mengalirkan air telaga ini keluar. Marilah kita cari saluran itu. Kokolia tiba-tiba Tuwilan berteriak seraya mengacungkan jarinya ke tengah-tengah telaga itu. Liu Yangkun mengerahkan Sin Kang untuk memperlipat gandakan ketajaman matanya, kemudian mengikuti arah jari telunjuk istrinya. Dan di dalam keremangan obor yang berkelap-kelip itu melihat sebuah pusaran air yang sangat mendebarkan di tengah-tengah telaga itu. Tak terasa Liu Yangkun mengeluarkan keringat dingin juga. Pusaran itu berputar dengan cepat dan ganas seperti gasing, sehingga bagian tengahnya kelihatan melesak ke dalam bagaikan lorong air yang berputar-putar masuk ke dasar telaga. Baru menyaksikan saja kepala rasanya sudah ikut berputar menjadi pusing karenanya. Apalagi kalau terjun dan ikut berputar bersamanya. Oh-oh-oh-oh Liu Yangkun mengeluh seperti orang kehilangan semangat. Koko. Itulah saluran keluarnya. Suara Tuwilan juga mencerminkan rasa ngeri yang amat sangat. Air muka pun kelihatan pucat tak berdarah sementara matanya yang biasanya sangat indah membesonakan itu juga tampak kusam dan ketakutan. Ternyata Liu Yangkun dapat merasakan pula kecemasan istrinya itu. Maka sambil menenangkan hatinya sendiri pemuda itu juga berusaha menghibur hati istrinya pula. Baiklah. Kita beristirahat dulu beberapa hari di sini. Kita menenangkan perasaan dahulu sambil memikirkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Marilah, istriku katanya lembut. Teh terima kasih, Koko Tuwilan menjawab lirih. Kemudian Liu Yangkun menuntun Tuwilan ke tempat yang agak tinggi dan jauh dari pinggiran telaga itu. Terlalu dekat. Dengan pusaran air tersebut membuat hati mereka menjadi kecut dan ngeri, seolah-olah lobang pusaran itu selalu mengeluarkan daya sedot yang sangat kuat untuk menarik tubuh mereka ke dalamnya. Hari itu Tuwilan benar-benar tak bisa memicinkan matanya. Calon ibu muda itu selalu membayangkan pusaran air yang mengangas seperti mulut raksasa itu. Oleh karena itu ketika akhirnya dia bisa memejamkan matanya, maka mimpi yang datang pun juga sangat menakutkan dan mengerikan pula. Di dalam mimpinya itu Tuwilan melihat ular raksasa yang telah dibunuh suaminya itu hidup kembali. Ular itu datang menyerang dia dan suaminya. Entah mengapa, ternyata suaminya kalah melawan ular tersebut. Suaminya kemudian dimangsa dan ditelan oleh ular raksasa itu. Tuwilan bermaksud membela kematian suaminya, namun ternyata kalah juga. Tuwilan lalu melarikan diri. Dia berlari menyusuri lorong gua itu kembali. Tapi belum juga sepuluh langkah berlari, tiba-tiba dari arah depan muncul seorang lelaki tinggi jangkung berpakaian hitam-hitam, datang menghalanginya. Di dalam kegelapan wajah orang itu tidak begitu jelas dilihatnya. Mau kemanapun ia akan pergi, orang itu selalu bergerak menghadangnya. Di dalam ketakutan dan kebingungannya ia berteriak sekeras-kerasnya, agar orang itu menyingkir dari depannya. Tapi orang itu tidak mau pergi juga. Dia malahan ganti membentak Tuwilan. Aku adalah si iblis penyebar maut. Sudah berhari-hari aku tidak melihat wanita. Hehehe, akanku perkosa kau. Bukan main kaget dan takutnya Tuwilan. Dari belakang dikejar ular raksasa, di depan ada si iblis penyebar maut. Mencegatnya. Semuanya hendak menyerang dan membunuhnya. Pergi. Pergi pekitnya. Di dalam kecemasan dan ketakutannya Tuwilan menyerang orang itu dengan ngawur dan membabi buta. Namun dengan mudah orang itu menangkap kedua lengannya. Tuwilan meronta dan menjerit-jerit. Tapi cengkeraman orang itu tetap tak terlepaskan juga. Maka di dalam keputus asaannya Tuwilan berusaha menggigit muka orang itu. Namun tiba-tiba matanya terbelalak. Wajah yang kini amat dekat dengan mukanya itu ternyata adalah wajah suaminya sendiri. Wajah Liu Yangkun yang tampan. Koko ooo. Kau pekitnya keras sekali. Tapi tiba-tiba terdengar suara halus dan lembut di telinganya. Suara yang sangat dikenalnya. Suara Liu Yangkun, suaminya. Sehingga secara mendadak pula dia tersadar dari M impinya. Moi-moi. Kau kenapa? Bermimpi? Tuwilan membuka matanya. Dilihatnya Liu Yangkun tersenyum di sampingnya. Meskipun demikiannya agak tertegun juga, karena wajah si iblis penyebar maut itu kembali berkelebat di kelopak matanya. Ah dasahnya, namun cepat ditahannya. Hei, kau kenapa Liu Yangkun yang melihat sinar aneh di mata istrinya itu bertanya kaget. Tapi Tuwilan cepat menyadari keadaannya. Oh, Koko. Aku takut jeritnya lirih seraya menubruk dada Liu Yangkun. Takut? Apa yang kau takutkan? HMM, kau telah bermimpi tadi. Tuwilan mengangguk-angguk di dada Liu Yangkun. Yee, ah, ah. Dan mimpiku sangat menakutkan sekali katanya terengah-engah. Tapi kau sekarang sudah sadar bahwa itu hanya mimpi, bukan? Buat apa dipikirkan lagi? Tapi, tapi, aku tak bisa melupakannya, Koko. Mimpi itu seperti benar-benar terjadi. Tuwilan menyahut sambil menangis malah. Liu Yangkun terpaksa tersenyum mendengar ucapan istrinya. HMM, ada-ada saja, pikirnya. Masakan mimpi bisa benar-benar terjadi? Ah, paling-paling cuma karena pengaruh kehamilannya saja sehingga istrinya itu punya pikiran yang aneh-aneh. Namun demikian ia juga tak ingin melukai hati istrinya. Maka dengan suara lembut dia berusaha menghiburnya. Kalau kau tak bisa melupakannya, sekarang coba ceritakan kepadaku mimpimu itu. Mungkin aku dapat meringankan beban pikiranmu. Tanda petik. Tuwilan mendengak dan menatap metu suaminya. Seolah-olah ia ingin meyakinkan dirinya bahwa Liu Yangkun benar-benar mau mendengarkan ceritanya bukan hanya sekedar ingin menghiburnya saja. Melihat metu suaminya itu memancarkan kesungguhan hati, maka ia pun segera menceritakan mimpinya. Selesai bercerita wanita muda itu memandang suaminya lagi. Matanya bergetar, seakan-akan menuntut keterangan yang jujur tentang Mimpinya itu. Apa sebenarnya yang terjadi di balik Mimpinya itu? Dia yakin bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi. Tentu ada sesuatu yang telah menyentuh alam di bawah sadarnya, yang akhirnya tercetus ke dalam mimpi. Sebaliknya, Liu Yangkun segera terdiam mendengar mimpi istrinya itu. Ia sudah menduga sejak dahulu bahwa suatu saat tentu akan menerima tuntutan seperti itu. Untunglah sejak semula ia telah berterus terang serta jujur kepada tuwilan tentang dirinya. Sehingga apa yang hendak ia katakan kepada istrinya itu tentu telah diduga oleh istrinya sendiri. Sekarang secara tidak sadar istrinya itu hanya menuntut pengakuan yang jujur darinya. Moi-moi, aku bisa menerangkan arti mimpimu itu. Begini katanya perlahan. Tentang ular raksasa yang hidup kembali, kemudian menyerang kita serta memakan aku itu, kukira hanya akibat dari rasa takutmu yang beri lebih lebihan terhadap ular itu dahulu, dan rasa takut itu lalu kau hubungkan dengan pusaran air yang mengangas seperti mulut ular itu, yang kemudian malah menelan tubuhku pula. Sedangkan tokoh si iblis penyebar maut yang menghadang jalanmu, yang kemudian ternyata wajahnya mirip aku itu, kukira hanya cetusan dari perasaan hatimu sendiri, yang selama ini selalu kau pendam di dalam hati. Karena kau selalu menyimpan dan menekannya, maka pendapat hatimu itu lalu muncul dalam bentuk mimpi tadi. Liu Yangkun mengambil napas sebentar, lalu sambungnya lagi. Aku tahu, setelah mendengar cerita tentang sepak terjangku yang jahat dan kejitu, kau tentu sudah mempunyai dugaan atau pemikiran, siapa sebenarnya aku ini. Di dalam hatimu tentu sudah ada bayangan siapa wajah si iblis penyebar maut yang mengerikan itu. Namun karena kekurang yakinanmu sendiri terhadap dugaan itu, apalagi begitu melihat kau lantas merasa suka dan kasehan, maka dugaan itu lalu kau kubur dalam-dalam di dalam lubuk hatimu sendiri. Padahal setiap saat dugaan itu masih saja menggodamu. Maka akibatnya semua lantas muncul di dalam mimpimu bukankah begitu mewinwai. Koko, aku, aku, oh tuwilan menjadi pucat seperti gadis yang terbuka rahasianya. Istriku, aku tahu sejak semula kau telah mempunyai dugaan bahwa aku adalah si iblis penyebar maut itu. Tapi aku juga tahu bahwa kau tidak sampai hati untuk mengatakan kepadaku. Koko, aku tidak berani. Ini, aku tahu kau tidak berani menuduhku. Kau terlalu cinta kepadaku. Di dalam hati kau justru berusaha membantahnya. Bukankah demikian, moi-moi tuwilan tertunduk lemah. Jadi, jadi, kau memang benar si iblis penyebar maut itu. Liu yang kun menarik napas panjang. Matanya menatap istrinya tajam-tajam. Benar ucapannya tegas. Sejak semula aku memang hendak mengatakannya kepadamu. Tapi aku tak berani. Aku takut kehilangan kau. Selain itu, aku juga sudah menyangka bahwa kau telah mengetahuinya. Oh-oh-oh-oh-oh tuwilan tiba-tiba berdesah, dan tiba-tiba pula matanya menatap ke arah suaminya. Ada apa, moi-moi? Koko. Kata guruku, kedua orang tuaku mati dibunuh orang di sebuah hutan kecil di luar gurun gobi sana. Ayahku disembelih dan ibuku diperkosa sebelum dihabisi nyawanya. Cobalah ingat-ingat, Koko. Pernahkah kau membunuh seorang bangsawan yang sedang berpergian dengan keluarganya di tempat itu? Liu yang kun mengerutkan dahinnya. Tapi dengan tegas pemuda itu menjawab. Moi-moi. Aku tak tahu, mengapa kau menuduhku demikian. Aku juga tak tahu pula, apa alasanmu mencurigai aku. Meskipun demikian aku akan menjawabnya juga. Moi-moi, dengarlah. Aku memang telah banyak membunuh orang dan berbuat jahat di mana-mana. Tapi satu hal yang kuingat betul, yaitu, aku belum pernah keluar dari daerah Tiong. Goan, apalagi menyeberangi gobi. Selama hidupku aku belum pernah menginjak gurun yang ganas itu. Nah, kau puas? Tiba-tiba wajah tuwilan menjadi berseri-seri. Oh, Koko, terima kasih. Aku sangat berbahagia sekali serunya gembira, lalu berlari ke pelukan Liu yang kun. Hei, hei, nanti dulu. Apakah hengka sudah lupa bahwa aku adalah si iblis penyebar maut Liu yang kun pura-pura berteriak memperingatkan. Tapi tuwilan justru merangkul semakin kencang malah. Huh, aku tak peduli. B.I.R. jahat, baik atau jelek, yang penting aku cinta kepadamu. Habis perkara teriaknya lantang. Diam-diam Liu yang kun sangat berbahagia pula melihat kegembiraan istrinya. Teidak tampak lagi bayangan ketakutan ataupun kengerian di wajah istrinya. Calon ibu muda itu kelihatan kembali seperti semula. Sungguh kasihan sekali dia. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkannya dari neraka di bawah tanah ini. Aku tak boleh mengecewakan harapannya, pemuda itu berjanji di dalam hatinya. Maka keesokan harinya Liu yang kun pergi ke pinggir telaga itu kembali. Ditelitinya dan dipelajarinya sungguh-sungguh keadaan pusaran air tersebut. Beberapa kali ia memotong tali pintalannya dan melemparkannya ke tengah-tengah pusaran itu. Dan ia lalu menyaksikan benda tersebut hilang lenyap di telan pusaran air itu. Tersedot entah kemana. Tentu ada lubang besar di dasar telaga ini, di mana air telaga tersedot keluar dari tempat ini. Yang menjadi persoalanku sekarang adalah, apakah lubang itu dapat kulalui bersama Tuwilan nanti? Dan yang kedua ialah, berapa panjang lubang air itu mengalir ke permukaan tanah kembali? Kalau saluran air itu terus memanjang sampai di laut timur sana, HMM, terang aku dan Tuwilan akan kehabisan nafas di tengah jalan, pikirnya di dalam hati. Pemuda itu lalu melangkah mengelilingi ainsinyur telaga itu. Sayang aku tak bisa menyelam lebih dahulu untuk menyelidikinya. Pulsaran ini sangat kuat. Sekali terjun ke dalamnya, tubuhku tentu tersedot ke dalam lubang tanpa bisa berkutik lagi. Jangankan untuk kembali, berenang untuk menyelamatkan diri pun kiranya sudah hamat sulit sekali. Satu-satunya kemungkinan hanyalah pasrah kepada Tian dan membiarkan diri diseret arus air, pemuda itu meneruskan lamunannya. Malamnya Tuwilan bermimpi lagi. Seperti juga kemarin, ular raksasa itu hidup pula kembali. Lagi-lagi suaminya dimakan dan ditelannya, sehingga ia menjadi sendirian pula di dalam gua itu. Koko, aku takut. Mimpi itu seperti memberi isyarat kepadaku bahwa kau akan pergi meninggalkan aku. Oh-oh setelah sadar kembali Tuwilan menangis di dada suaminya. Moi-moi. Tak ada kekuatan yang bisa memisahkan kita selain kematian. Mengapa kau masih tidak percaya juga Liu Yangkun menenangkan hati Tuwilan? Bukan itu, Koko. Tentang kasih sayang kita, aku telah percaya. Namun rasanya ada sesuatu kekuatan lain yang hendak memisahkan kita. Sudahlah. Itu hanya bayanganmu saja. Kita tidak mungkin berpisah lagi. Kita hanya mempunyai dua pilihan saja, yaitu, mati bersama atau hidup bersama. Kemungkinan yang lain tidak ada. Koko? Maka setelah kupikirkan masak-masak, Tidak ada jalan lain bagi kita untuk keluar dari tempat ini selain mati bersama di pusaran air itu Liu Yangkun berkata tegas. Koko Tuwilan berdesah sambil membelalakan matanya. Takut dan ngeri. Namun Liu Yangkun tetap pada pendiriannya. Bagaimana pendapatmu? Kita tetap bersatu atau desaknya. Wanita itu semakin terpaku di tempatnya. Perlahan-lahan matu itu mengucurkan air. Koko, impian itu, katanya mulai menangis. Jangan kau pikirkan impian itu. Pikirkanlah nasib anak kita kelak. Nah, bagaimana keputusanmu? Koko, oh. Tuwilan mengeluh dan memeluk suaminya semakin nerat lagi. Dan tangisnya tak bisa dibendung pula. Dia menangis sedih seakan-akan memang hendak berpisah dengan suaminya itu. Sesungguhnya lah bahwa hatinya merasa sangat takut melihat pusaran air tersebut, apalagi kalau ia harus terjun pula ke dalamnya, namun demikian ia juga akan merasa lebih takut lagi bila harus berpisah dengan suaminya. Maka ketika suaminya itu terus saja mendesaknya, ia terpaksa memilih untuk ikut terjun saja daripada harus tinggal sendirian di tempat itu. Bagus. Kau bersiaplah sekarang. Kita berangkat, Liu Yangkun berkata sambil tersenyum, lalu bangkit untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk tali dan kantong udara itu. Sekarang Tuwilan tersentak memandang suaminya. Kulit mukanya pucat tak berdarah. Mengapa? Menunda-nunda waktu tak baik buatmu. Selain perutmu sudah semakin besar, kejemuan dan penderitaan akan semakin meruntuhkan semangat jiwamu oleh karena itu kita harus lekas-lekas pergi dari neraka ini. Hidup atau mati Liu Yangkun berkata tegas. Tuwilan tak menjawab. Bagaikan manusia yang tak memiliki semangat wanita itu bersiap-siap menuruti perintah suaminya. Karena tak ada barang yang harus ia persiapkan, maka ia hanya bersiap diri menyiagakan tubuh untuk menghadapi keganasan pusaran itu. Ia mengerahkan tenaga sakti petang sin keng sepenuhnya, seolah-olah hendak bertarung mati-matian melawan musuhnya. Meskipun demikian ketika ia tak berada di tepi telaga bersama suaminya, tak urung matanya kembali berkaca-kaca. Bayangan impiannya itu seolah-olah berkelebat lagi di depan matanya. Untunglah Liu Yangkun segera tanggap akan keadaannya, sehingga lelaki dicintainya itu segera merangkul membesarkan hatinya. Kembali. Kuatkanlah hatimu, istriku. Ingatlah semua kata-kata yang pernah ku berikan kepadamu. Marilah tanda seru. Liu Yangkun mengikatkan tali ke badan istrinya, kemudian ke badannya sendiri pula. Setelah itu ia mempersiapkan kantong udara sebagai cadangan untuk bernafas di dalam air nanti. Sebelum terjun ke dalam air, Tuwilan memeluk suaminya kembali. Diciumnya lelaki itu seakan-akan ia takkan pernah bertemu kembali. Sebaliknya Liu Yangkun juga merangkulnya dengan erat. Lelaki itu berbisik di telinganya agar ia kuat melawan cobaan itu demi anak mereka. Dengan cepat arus air telaga itu menyeret mereka ke tengah. Mereka berpelukan erat. Dan sekejap kemudian tubuh mereka telah ikut berputar di dalam arus air yang melingkar-lingkar itu. Semakin lama semakin cepat. Dan akhirnya ketika telah sampai di pusat lingkaran, tubuh mereka lalu tersedot ke bawah bagai gasing yang terbenam ke dalam air. Ternyata lubang air di dasar telaga itu cukup besar untuk mereka berdua. Tapi karena mereka lewat dengan tubuh berputar, maka batu-batu di dinding lubang itu menggores juga di badan mereka. Beruntunglah mereka mengenakan kulit tular yang kuat itu, sehingga cuma kaki dan tangan mereka saja yang terluka. Itu pun juga hanya gores-goresan yang tidak berarti, karena dengan Iwekeng mereka yang tinggi batu-batu tajam itu tak mampu menembus kulit daging mereka. Arus pusaran yang kuat itu menyeret tubuh mereka ke dalam saluran sempit yang panjang dan berbelok-belok, sehingga tubuh mereka bagaikan diputar dan dikocok dengan hebatnya. Namun demikian mereka tetap berpelukan dengan kokohnya, sementara kantong udara itu tetap mereka gigit dengan kuatnya. Keduanya tidak tahu lagi, berapa lamanya mereka dikocok dan digulung oleh putaran arus yang ganas itu. Tetapi yang terang kini mereka mulai megap-megap kehabisan nafas dan kepayahan. Pelukan mereka mulai kendor karena salah satu dari tangan mereka harus memegangi kantong udara mereka. Tubuh terasa lelah dan sakit semua, sehingga daya tahan mereka pun juga semakin turun pula. Celakanya tali pengikat tubuh mereka pun juga semakin kendor, karena benturan dan hempasan yang mereka terima membuat tali itu menjadi rusak berpatahan pintalannya. Maka tidak mengherankan bila hempasan-hempasan selanjutnya membuat mereka semakin putus asa. Di dalam hati mereka telah membayangkan kematian. Apalagi pada benturan. Berikutnya, kantong udara itu lepas dan hanyut mendahului mereka. Haep. Gluk. Haaaep. Keduanya mulai tersedak dan minum air. Dan ketika keduanya terbanting lagi di dalam sebuah tikungan tajam, tiba-tiba dari tanah lain menggempur pula sebuah arus yang lain. Arus tersebut terasa lebih kuat daripada yang sedang menggulung mereka, sehingga tubuh mereka bagai dilemparkan ke dinding saluran itu. Beres. Tali pengikat mereka putus, pelukan mereka pun lantas terlepas. Dan keduanya pun segera hanyut secara berpisah. Tuwilan di depan, sedangkan liuyangkun di belakang. Celakanya di dalam saluran itu sekarang seperti ada dua buah kekuatan arus yang sama-sama kuat. Dan lebih celaka lagi mereka berada pada arus yang berbeda. Tuwilan di sebelah kiri, liuyangkun di sebelah kanan. Dan beberapa tombak kemudian saluran air itu terpecah menjadi dua bagian. Arus yang pertama, yang membawa tubuh tuwilan berbelok ke kiri. Sedangkan arus yang kedua, yang membawa liuyangkun, melaju terus ke depan, ke lorong saluran yang lebih lebar dan luas. Di dalam keputus asaan mereka itu tuwilan masih melihat berkelebatnya tubuh suaminya, yang terbawa arus ke arah saluran yang berbeda. Mulutnya sudah mau berteriak, tapi air pun segera banjir ke dalam perutnya. Detik-detik selanjutnya tuwilan sudah tidak dapat memikirkan yang lain-lain lagi, karena ia harus bergulat dengan arus ganas yang menggulungnya. Tuwilan sudah tidak merasa kalau tubuhnya terangkat naik, karena lubang saluran itu berbelok ke atas. Malah beberapa saat kemudian tubuhnya seperti dimuntahkan keluar dari suatu lubang kepun dan gunung berapi. Tuwilan merasakan tubuhnya melayang ke atas dengan cepat sekali, terlepas dari libatan arus air yang ganas itu. Namun demikian wanita muda itu masih merasakan tubuhnya berada dalam kubangan air yang dalam. Duga, tiba-tiba tuwilan merasakan tubuhnya membentur papan yang keras, sehingga papan kayu tersebut sampai bergoyang-goyang karenanya. Dan di lain saat tubuhnya telah timbul di permukaan air. Namun bersamaan dengan waktu itu pula kesadarannya jadi hilang dan tak ingat apa-apa lagi. Kurang ajar. Ada orang hendak menggulingkan sampan kita, mendadak terdengar suara parau berteriak. Dan di lain saat punggung tuwilan telah dicengkeram orang dan ditarik ke atas perau kecil. Beruk. Kepala tuwilan membentur papan perau, sementara kedua kakinya masih tergantung di pagar perau, sehingga tanpa dapat dicegah lagi semua air yang berada di dalam perutnya tertumpah keluar. Bangsat. Dia. Hei. T.W. Aku. Dia seorang wanita suara parau itu kembali berteriak keras. Hah? Eh, benar. Dia seorang wanita. Dari mana dia? Mengapa pakaiannya aneh benar sahut suara yang lain, yang tidak kalah kasarnya dari suara pertama? Dan, cantik pula. Cantik bukan main. Huh? Jangan-jangan, eh, jangan-jangan dia adalah hantu penjaga Tai O, Laga Agung. Ini, suara parau yang pertama tadi tiba-tiba berubah menjadi gemetar. Maksudmu dia itu O, Sian Li, Dewi Telaga. Pemilik Cheng Liong Ong yang sekarang sedang kita tunggu-tunggu kemunculannya itu suara yang kedua menegaskan. Nadanya juga ikut ragu-ragu. Ya. Kau lihatlah pakaiannya itu. Bukankah itu kulitular raksasa? Siapa lagi di dunia ini yang mengenakan kulitular bersisik besar-besar itu selain O, Sian Li? Hening sejenak. Suasana menjadi tegang. Sementara kabut malam mulai turun menutupi cerahnya sinar bulan purnama di atas telaga luas itu. Udara pun lalu berubah menjadi semakin dingin pula. Bagaimana, TW aku mendadak kedua buah suara itu meminta pendapat orang yang ketiga secara berbareng. Terdengar orang menghela nafas. Aku tak pernah percaya pada segala dongeng tentang hantu atau setan di telaga Tai O ini. Aku hanya percaya pada cerita tentang naga raksasa atau Cheng Liong Ong yang hidup di dalam telaga ini, yang menurut penuturan guruku selalu keluar setiap 50 tahun sekali, yaitu pada saat bulan penuh di permulaan musim semi seperti sekarang ini. Tapi bila ku lihat keadaan wanita aneh yang muncul secara tiba-tiba ini, hatiku rasanya menjadi ragu dan berdebar-debar pula. Pikiranku menjadi goyah pula. Sementara itu pikiran tuwilan telah mulai jernih kembali. Pelan-pelan wanita muda itu membuka matanya. Dan tiba. Tiba ia harus menutup matanya kembali. Sinar bulan yang telah meredup karena kabut itu ternyata masih terlalu tajam untuk matanya yang sudah terbiasa di dalam kegelapan. Namun demikian pikirannya yang sudah sadar kembali itu segera teringat akan kejadian yang baru saja dia alami bersama suaminya. Koko rintihnya perlahan seraya mengelus-elus anak yang ada di dalam perutnya. T.W. Ako, dia bergerak orang yang bersuara parau itu. Kembali berseru dengan nada gemetar. Dan sampan kecil itu sedikit oleng ketika ia melompat mundur. Orang yang dipanggil T.W. Ako itu melangkah maju mendekati tuwilan. Kebetulan segumpal awan tebal melintas menutupi bulan. Dan berbareng dengan itu tuwilan pun juga telah membuka matu kembali. Kalau orang-orang di dalam sampan kecil tersebut agak terhalang dengan kegelapan yang mendadak ternyata tidak demikian halnya dengan tuwilan. Wanita muda itu justru bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Mula-mula yang tampak adalah sampan kecil di mana ia berbaring. Setelah itu orang-orang yang sedang mengelilinginya, yaitu tiga orang lelaki kasar yang tadi telah terdengar suaranya. Mereka adalah orang-orang Kang O berusia antara 30 sampai 40 tahun. Wajah mereka kelihatan beringas dan kejam, sementara di pinggang masing-masing tampak tergantung senjata golok yang besar-besar mengkilap. Sekejap tuwilan menjadi beringas pula. Matanya nyalang mencari suaminya. Tapi sesaat kemudian ia menjadi sadar pula bahwa suaminya tidak ada di tempat itu. Yang ada hanya tiga orang kasar yang tidak dikenalnya itu. Dan ketika ia mencoba mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya, ia menjadi terkejut sekali. Di sekelilingnya terbentang sebuah telaga yang amat luas dan indah sekali. Pohon-pohon bunga yang beraneka warna tampak penuh sesak memenuhi tepiannya. Sementara di atas telaga itu sendiri kelihatan berpuluh-puluh perahu, besar maupun kecil, hilir mudik tersebar di segala tempat. Beberapa buah di antaranya, terutama yang besar-besar, tampak memasang lampu teng yang berwarna-warni pula. Oh, aku tidak bermimpi sekarang. Ini betul-betul sebuah kenyataan. Aku telah terbebas dari kurungan gua-gua itu. Tapi, ah, apa gunanya kebebasan ini tanpa adanya Liu Yangkun di sisi kutuilan yang melihat keindahan di sekitarnya itu tiba-tiba justru merintih di dalam hatinya. T. W. A. Ko, awas, dia bergerak lagi. Sebaiknya kita ikat saja kaki dan tangannya agar tidak bisa kembali ke dasar telaga. Siapa tahu dia benar-benar Ong Sian Li, sehingga kita bisa mempergunakannya sebagai perisai. Kalau Ceng Liong Ong itu benar-benar muncul nanti orang yang bersuara parau itu memperingatkan kakaknya. H. M. M., kau benar. Marilah kita ikat dia. Sebentar kemudian ketiga orang kasar itu telah mengeluarkan sebuah rantai besi yang tampaknya memang telah mereka persiapkan untuk mengikat Ceng Liong Ong nanti. Rantai besi itu kemudian mereka pergunakan untuk mengikat tuilan. Tapi orang yang mereka sangka Dewi Penunggu Telaga itu tiba-tiba meronta dan bangkit berdiri, sehingga rantai itu terlepas kembali. Tui Lan menatap ketiga orang kasar itu dengan marah. Matu yang telah terisi pet Hang Sien Kang itu tampak mencorong di dalam kegelapan, seperti matu naga yang sedang mereka tunggu-tunggu itu. Nah, apa kataku? Dia, dia memang Ong Sian Li itu. Lihatlah kedua buah matanya. Itu, itu bukan matu orang biasa orang yang bersuara parau itu tergagap-gagap ketakutan. Tubuhnya mundur-mundur terus sehingga hampir saja ia terjengkang keluar perahu. Huh, pengecut. Mengapa takut? Bukankah kita kesini untuk menangkap Ceng Liong Ong itu? Mengapa kita mesti takut kepada pemiliknya kalau kita ingin menangkap binatang piaraannya? Ayoh, serbu dia tanda seru orang yang dipanggil dengan sebutan T.W.A.Ko itu menggeram marah. Lalu dia mendahului menyerang Tu Ilan. T.W.A.Ko benar. Ini justru kesempatan yang baik buat kita. Kita tangkap dulu pemiliknya baru Ceng Liong Ong belakangan. Marilah Jiko sebelum orang lain mengetahuinya orang ketiga mendukung ucapan T.W.A.Ko-nya. Ah eh, kakalian memang benar akhirnya orang yang bersuara parau itu mendadak sadar kembali pada tujuannya ke tempat itu. Sambil mencabut geloknya ia ikut menerjang Tu Ilan. Demikianlah, belum juga kekuatan Tu Ilan pulih sepenuhnya, ia sudah diharuskan melayani keroyokan tiga orang kasar itu. Selakanya, ketiga orang itu ternyata memiliki kepandayan yang hebat juga. Namun demikian masih beruntung juga bagi Tu Ilan, karena perahu tersebut terlalu kecil dan sempit untuk berkelahi mereka berempat, sehingga ketiga orang lawannya itu harus hati-hati dan tak bisa bergerak bebas. Sebaliknya, dengan Bu Enghaweteng yang hebat itu Tu Ilan mampu melenting ke sana kemari dengan lincahnya. Seperti seekor capung yang sedang bermain-main di atas permukaan air, tubuhnya berkelebatan di antara lawannya. Malahan bila tubuhnya melayang terlalu jauh keluar perahu, dia lalu memperlihatkan ilmu berjalan di atas airnya yang tiada cara itu. Sekali menepuk permukaan air, tubuhnya akan segera terlontar kembali ke dalam perahu. Tentu saja pameran Gin Kang yang mentakjubkan itu benar-benar membuat giris lawan-lawannya. Selama hidup mereka belum pernah menyaksikan ilmu meringankan tubuh yang sedemikian tingginya. Ketiganya menjadi semakin yakin bahwa mereka memang sedang berhadapan dengan Ousian Li, Dewi Penunggu Telaga Agung itu. Dan dugaan mereka itu menjadi semakin tebal pula ketika beberapa kali golok mereka tak mampu menembus baju kulitulari yang dikenakan oleh wanita cantik tersebut. Sementara itu perahu-perahu lain yang berada di sekitar mereka akhirnya mengetahui pula keributan itu. Mereka menjadi curiga dan berbondong-bondong mendekati. Karena cuaca masih gelap tertutup awan, maka mereka tidak segera tahu apa yang terjadi di atas perahu kecil tersebut. Hei! Apa yang terjadi di situ seorang lelaki berwok yang berdiri di sebuah sampan kecil berteriak lantang. Kemudian, sekali dayungnya yang besar itu menghantam air, maka perahunya yang kecil itu melesat ke depan dengan cepatnya. Penaga Gwe Akangnya sungguh besar sekali, sungguh sesuai dengan bentuk badannya yang tinggi ketar. T.W. Ako, lihat! Oh tiat gusi lintah darat itu datang kemari lawan tuwilan yang bersuara parau itu memperingatkan T.W. Akonya. Kurang ajar. Lintah darat memang serakah sekali. Tapi sungguh kebetulan malah. Biarlah dia merampas lawan kita ini, agar tahu rasa orang yang sudah merasa sangat kewalahan melawan tuwilan itu menjawab ucapan adiknya. Antara ketiga orang kasar itu dengan si berwok yang baru datang tersebut memang tidak pernah akur. Mereka sama-sama bertempat tinggal di tepian telaga itu. Dan mereka juga sama-sama jago kepluk yang suka memeras para nelayan di telaga tai ou itu. Tapi mereka selalu bertengkar dan berkelahi bila saling berjumpa. Selakanya, biarpun bertiga, ketiga orang kasar itu tak pernah menang menghadapi oh tiat gu. Demikianlah, ketika oh tiat gu datang, ketiga orang kasar itu pun berlompatan ke dalam air meninggalkan tuwilan. Sementara tuwilan sendiri yang sejak semula memang tak berhasrat melayani mereka, membiarkan saja ketiga lawannya itu melarikan diri. Hahaha, ternyata ada bida dari cantik di tempat ini. Makanya ketiga tikus air itu asik benar sejak tadi. Hahaha, malam bulan purnama di atas telaga, wanita cantik, suasana gelap pula, oh, asiknya begitu berhadapan dengan tuwilan, si berwok itu membuka mulut senaknya. Tutup mulutmu. Jangan senaknya menghina orang tuwilan marah dan membentak. Eh, oh, hahaha galak benar oh tiat gu tersentak. Kaget. Namun sebentar kemudian telah tertawa kembali. Hohoho, aneh benar pakaianmu tampaknya kau tadi baru saja dicopot dari panggung sandiwara, hehehe. Kurang ajar. Ku tampar mulutmu. Oh tiat gu yang sangat membanggakan kekuatan tubuhnya itu benar-benar tak memandang sebelah metuk kepada wanita cantik seperti tuwilan itu. Lelaki kasar seperti dia sudah biasa dikerubut orang setiap harinya. Dan dia selalu tampil sebagai pemenangnya. Maka kalau cuma seorang wanita lemah macam tuwilan itu, apapula yang harus ia takutkan. Oleh sebab itu dengan congkaknya ia membiarkan saja tuwilan menamparnya. Pla-a-a-a-a-a-a-a-a. Waduh tiba-tiba Ong Tiat Gu berteriak setinggi langit. Tubuh yang sungguh-sungguh besar seperti kerbau itu mendadak terlempar keluar perahu. Sekilas tampak beberapa buah giginya mencelat keluar, disertai semprotan darah dari mulutnya. Air munkrat tinggi ke udara, sehingga membasai badan Tuwilan pula. Menyaksikan lawannya terlempar kesakitan ke dalam air Tuwilan merasa menyesal juga Wanita muda itu merasa terlalu keras memberi hajaran kepada orang yang belum dikenalnya itu Meskipun dia telah menghina aku, tapi tak seharusnya aku membalas sedemikian kerasnya, gumamnya sambil menundukan mukanya Tapi ketika menengadahkan kepalanya kembali Tuwilan menjadi kaget sekali Perahu kecilnya telah terkepung oleh belasan perahu lain, sehingga ia tak mungkin bisa mengeluarkan perahunya itu dari sana Malah dari jauh masih banyak lagi perahu-perahu besar yang berdatangan pula Wajah-wajah keras tampak menatap ke arah perahunya Mereka berusaha menembus kegelapan malam yang tertutup awan itu Rata-rata mereka berwajah keras dan beringas Wajah-wajah orang persilatan yang telah terbiasa menghadapi kekerasan dengan kekuatan Ceng Leongong Awas, Ceng Leongong tiba-tiba keheningan yang hanya sesaat itu dikejutkan oleh teriakan ketiga orang kasar yang tadi terjun ke dalam air Ketiga orang itu muncul di dekat perahu-perahu yang mengepung Tuwilan Begitu muncul di atas permukaan air mereka berteriak-teriak seraya menunjuk ke arah Tuwilan Suaranya gagap dan kurang jelas Tapi orang-orang Keng Owe yang sudah sejak sore tadi menunggu keluarnya Ceng Leongong Segera menjadi beringas begitu mendengar teriakan mereka Semuanya menyangka bahwa naga dari telaga Tai Owe yang mereka tunggu-tunggu itu benar-benar sudah keluar Malahan sudah melukai tiga orang itu pula sekarang Dan dogaan mereka semua semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba muncul pula wajah Owe yang berlumuran darah dari dalam air Bangsat! Ular betina itu telah melukai aku Kurang, haep teriaksi berwok itu melengking-lengking Maka sekejap kemudian, belasan atau bahkan puluhan sampan-sampan kecil itu pun lalu berlomba-lomba berebut dulu untuk menyerbu ke depan Mereka tak ingin didahului oleh lawannya Sehingga sesaat kemudian perahu-perahu itu pun lalu saling bertabrakan dengan gaduhnya Dan bersamaan dengan waktu itu pula para penumpangnya berloncatan keluar bagai kawanan lebah yang sedang marah Sehingga di lain saat tempat itu pun lalu menjadi hiruk-pikuk bukan buatan Mereka adalah orang-orang Kang Owe yang datang dari seluruh pelosok negeri Dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya pada dongeng tentang Chang Leong Ong itu Yaitu dongeng yang menceritakan bahwa darah naga itu mampu membuat mereka menjadi orang yang tak terkalahkan Kulitnya yang tak mempan senjata Dan mutiara racunnya yang bisa menawarkan segala macam racun di dunia Maka tidaklah mengherankan kalau mereka saling berlomba lebih dulu untuk mendapatkan benda-benda langka tersebut Mereka tidak lagi menghormati aturan dan sopan santun Yang ada di dalam benak dan hati mereka hanyalah merebut dan memiliki benda-benda itu, apapun caranya Sehingga hukum rimbak pun lalu berjalan di tempat itu Siapa kuat, dialah yang menang Oleh karena itu siapapun yang menghalangi jalan, mereka pun tak segan-segan untuk membunuh dan menyingkirkannya Suara teriakan, jeritan, dan juga suara dentang senjata, terdengar menggema memenuhi tempat itu Belum juga mereka tiba di tempat tuwilan berada, mereka sudah saling berhantam dan saling menyerang dengan brutalnya Maka korban pun segera berjatuhan Darah munkrat dan memercik kemana-mana, membasai perahu dan sampan mereka Beberapa orang di antara mereka dapat juga lolos dari keributan tersebut Mereka berloncatan dengan garang ke perahu tuwilan Melihat kilatan bayang-bayang kulit ulari yang dikenakan oleh tuwilan, mereka segera menerjangnya dengan segala kemampuan mereka masing-masing Kegelapan di tempat itu membuat mereka tidak dapat melihat jelas sasaran mereka Mereka hanya melihat kegemerlapannya sisik ulari yang dikenakan tuwilan Sementara itu tuwilan yang menjadi bingung dan heran menyaksikan olah orang-orang di sekelilingnya Terpaksa berloncatan menghindari para penyerangnya itu Karena mereka berjumlah banyak, maka dia terpaksa melenting ke sana kemari meninggalkan perahunya Dengan bueng hawe etengnya yang hebat ia berloncatan di antara sampan dan perahu yang berserakan di tempat itu Dan sambil berloncatan dia membagi pukulan dan totokan di antara lawan-lawannya itu Sehingga satu persatu mereka roboh berjatuhan di atas perahu tempat mereka berpijak Namun lawan yang datang kemudian seperti tiada habis-habisnya Karena perahu-perahu yang datang dari tempat lem pun juga semakin banyak pula Sementara keributan di antara mereka pun juga berlangsung semakin dasyat pula Tokoh-tokoh yang baru tiba, yang kemudian melihat berkelebatnya bayangan tuwilan di antara kerusuhan tersebut Segera melibatkan diri juga Darah semakin banyak yang menetes dan mengalir membasai permukaan air telaga itu Sepintas lalu ainsinyur tampak menjadi kemerah-merahan Sementara udara pun menjadi berbau amis pula Pecahan-pecahan perahu tampak mengambang berserahkan memenuhi tempat pertempuran tersebut Namun demikian pertempuran brutal itu tidak menjadi reda juga Semakin lama tampaknya justru menjadi semakin dasyat malah Sedangkan tuwilan yang sebenarnya lagi sedih dan pepat pikirannya itu terpaksa harus melayani orang-orang gila yang tanpa sebab telah mengeroyuknya itu Namun karena pikirannya sedang kusut, sedih dan bingung memikirkan suaminya Maka perlawanannya pun juga hanya setengah-setengah pula Wanita muda itu lebih banyak melihat-lihat ke sana kemari untuk mencari liu yang kun daripada harus melayani para pengeroyuknya Meskipun demikian karena ilmunya sudah amat tinggi, maka tak seorang pun dari mereka yang bisa menyentuh badannya Meskipun di dalam saluran air tadi tuwilan masih sempat melihat suaminya di bawah arus ke lorong saluran yang lain Tapi dia masih berharap bahwa suaminya itu juga telah dimuntahkan keluar oleh arus yang menghanyutkannya itu melalui lubang sumber air di dasar telaga ini Oleh sebab itu tuwilan tak segera pergi meninggalkan tempat kerusuhan tersebut Dia justru melenting ke sana kemari mencari wajah suaminya Koko sebentar-sebentar ia berdasah pilu Tetapi setelah berulang kali menyusup ke sana kemari tetap tidak menemukan wajah suaminya Tuwilan lantas menjadi sadar bahwa usahanya akan sia-sia Saluran air yang membawa suaminya kelihatannya tidak bermuara di dasar telaga ini pula Tampaknya saluran air itu menuju ke tempat lain atau bahkan terus langsung ke laut timur Oh, Tian! Ternyata mimpi yang kau berikan kepadaku itu benar-benar menjadi kenyataan Dia telah pergi Ratapnya di dalam hati Tuwilan benar-benar menjadi putus asa sekarang Keinginannya untuk hidup telah hilang Dia ingin mati saja menyusul suaminya Tapi mendadak berkelebat di dalam pikiran Tuwilan sebuah kemungkinan yang lain Benarkah suaminya itu sudah meninggal dunia? Bagaimana kalau dia dapat meloloskan diri dari arus pusaran air itu? Dan bagaimana seandainya suaminya kelak mencari dia dan anaknya? Ah, aku tidak boleh mati sebelum yakin bahwa dia juga telah meninggalkan aku Sementara terjadi pergolakan batin di dada Tuwilan Maka pertempuran brutal di tengah-tengah kegelapan telaga itu pun juga semakin menjadi-jadi pula Semuanya menyangka bahwa Cheng Long Ong itu benar-benar telah keluar dari dasar telaga Oleh karena itu, setiap perahu yang datang, maka penumpangnya pun segera berebut dahulu ke depan Ketempat pertempuran yang telah penuh sesak dengan perahu dan sampan itu Mereka berlarian di atas perahu yang berhimpitan itu sambil menyebar kematian Tak peduli kenal atau belum, asal ada orang yang menghalangi jalannya, langsung mereka babat tanpa bertanya lagi Dan salah seorang dari mereka yang baru datang itu, tampaklah seorang lelaki tua kurus berpakaian mewah Menerobos keributan tersebut dengan tangan kosong Meskipun demikian, setiap kedatangannya selalu membuat kocar kacir orang di sekelilingnya Beberapa jago silat berusaha melawannya, namun tanpa kesulitan lelaki kurus itu menghajar mereka Tung Hai Nung Jin salah seorang dari pengeroyoknya berseru begitu bisa melihat jelas wajahnya Benar, akulah yang datang Oleh karena itu menyingkirlah Biarkanlah aku melihat keadaan di depan itu Orang tua itu menjawab angkul Benar juga Mendengar nama besar orang itu, yang lain pun segera menyingkir Tapi baru beberapa langkah orang tua itu berloncatan, di depannya telah banyak orang yang menghalangi jalannya lagi Malah salah seorang di antaranya terpaksa beradu kukulan dengan dia karena nyaris bertabrakan Plak, plak, masing-masing terpental hampir jatuh Keduanya saling melirik dengan hati berdebar kaget Oh, siapakah tahu? Oh oh, Tia Tung Lokai, pengemis tua bertongkat besi Rupanya Tung Hai Nung Jin menggeram Tia Tung Lokai adalah ketua Tia Tung Kai Pang Daerah Utara Namanya juga sangat terkenal sejak masih Pemerintahan Kaisar Chen Xi yang jatuh itu Lebih terkenal daripada nama Su Hengnya Tia Tung Hang Kai, pengemis gila bertongkat besi Yang menjadi ketua daerah selatan Walaupun demikian, melihat Tung Hai Nung Jin, ketua perkumpulan pengemis daerah utara itu ternyata merasa segan juga Tung Hai Nung Jin HMM, tak kusangka kau bisa berkeliaran di daratan juga Sayang kita tak mempunyai banyak waktu untuk menyambutmu Maafkanlah Tia Tung Lokai menggeram pula, kemudian melompat pergi meninggalkan tempat itu Kita Tung Hai Nung Jin berbisik kaget sambil melirik Ke kanan dan ke kiri Apakah dia datang bersama kawan-kawannya? Mengapa aku tak melihat mereka itu? Diam-diam Tung Hai Nung Jin merasa gentar juga hatinya Dia tahu Tia Tung Lokai mempunyai banyak teman di dunia Kang Ong Termasuk di antaranya yang sangat dia segani adalah Gah Sim Siao Hiap, pendekar muda patah hati Pemilik pulau Meng Tu yang sangat tersohor itu Jikalau benar apa yang dikatakan oleh Tia Tung Lokai itu Maka dia memang harus berhati-hati Siapapun ingin meminum darah Cheng Liongong dan mengambil mutiara racunnya Maka aku tak perlu heran kalau semua tokoh-tokoh persilatan berkumpul di sini sekarang Mungkin tokoh-tokoh sakti seperti Hang Gi Hiap So Tian Hai Hang Lui Kun Yap Kiong Li Ataupun pemimpin-pemimpin aliran ternama seperti Beng Kau Mo Kau dan Im Yang Kau itu pun ada di sini pula saat ini Ternyata betul juga dugaan Tung Hai Nung Jin itu Belum juga dia bering sut dari tempatnya Mendadak dari arah barat terdengar umpatan dan caci maki yang amat dikenalnya Siapa lagi di dunia ini yang gemar mengumpat dan memaki senaknya sendiri Selain Put Cheng Li Lo Jin, orang tua yang tak tahu aturan Ketua Beng Kau? Bangsat kurang ajar Monyet busuk semuanya Cheng! Liongong sudah keluar aku tidak diberitahu Babi anjing! Ayuh semua menyingkir! Habis susiok baru beraksi Masakan si monyet busuk disuruh mendekati Bukankah bisa kelengar nanti? Mendingan kita menjauh Bukankah begitu, Sute? Betul, Suheng Apalagi anunya suhu baunya bukan main Anunya, apakah terdengar bentakan Put Cheng Li Lo Jin lagi? Kotorannya suara yang terakhir tadi menjawab cepat sambil tertawa tergelak-gelak Bangsat! Hahaha, anak konyol! Ku tempel engkau! Lalu tampak tiga buah bayangan berkelebat mendahului Tung Hai Nung Jin Dan ketika tokoh bajak laut itu mencoba melongok dan memperhatikan mereka, kepalanya segera mengangguk-angguk Nah, apa kataku tadi? Bangsat tua dari aliran bingkau itu benar-benar datang kemari bersama muridnya dan murid Suhengnya yang konyol itu Aku takkan lupa pada murid Suhengnya yang sinting itu, katanya seraya menarik napas panjang Pada waktu itu di daerah Tiong Goan berkembang banyak aliran kepercayaan Tapi yang sudah hamat terkenal dan banyak pengikutnya hanya tiga buah saja, yaitu aliran bingkau, mokau dan imbiangkau Selain memiliki pengikut yang banyak, ketiga macam aliran tersebut juga memiliki banyak tokoh-tokoh sakti pula Salah satu di antaranya adalah Put Cheng Li Lo Jin tersebut Put Cheng Li Lo Jin adalah ketua aliran bingkau Dia menggantikan Suhengnya yang mengundurkan diri 20 tahun yang lalu Dia mempunyai empat orang murid, teiga laki Laki dan satu perempuan Mereka bernama Put Sim Sian, Dewa Tak Berperasaan, Put S.W.I. Kui, Hantu Tak Berdosa, Put Ming Mo, Setan Tak Berbernyawa, dan Put Xia Nyo Chu, Perawan Tak Tau Adat Sedangkan Suhengnya yang telah mengundurkan diri itu bergelar Put Chen Kang Chin Jin, Pendeta Tak Waras Dan Suhengnya itu meninggalkan seorang murid, bernama Put Pai Siu Hang Jin, Sigila Tak Tau Malu Dan yang datang bersama Put Cheng Li Lo Jin tadi adalah Put Ming Mo dan Put Pai Siu Hang Jin Kali ini Put Cheng Li Lo Jin memang sengaja mengajak murid Suhengnya yang agak sinting itu, karena ia membutuhkan pembantu yang lihai Sebab biarpun sangat kurang ajar dan ugal-ugalan, tapi murid Suhengnya itu sangat lihai Lebih lihai daripada keempat muridnya sendiri malah Tapi membawa Put Pai Siu Hang Jin memang harus sabar Selain sangat urakan orang itu juga sering membawa adatnya sendiri Untunglah, meskipun mempunyai kelakuan yang aneh-aneh, dia masih mau mendengarkan perkataan Put Cheng Li Lo Jin Sementara itu di malam yang amat gelap tersebut Tuwilan masih diincar dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang mengira dirinya adalah si naga raksasa Cheng Li Ongong Beberapa orang yang berhasil mendekati Tuwilan memang menjadi heran melihat buruannya itu bukanlah seekor naga seperti yang diteriakan orang Namun karena mereka sendiri juga belum pernah menyaksikan binatang langka itu, maka mereka juga menjadi ragu untuk menghentikan serangannya Alhasil mereka pun masih tetap menyerang dan mengejar-ngejar Tuwilan juga Namun Tuwilan sudah tak berminat lagi tinggal di situ Setelah dia yakin bahwa suaminya tidak muncul di tempat itu, maka dia lalu berusaha keluar dari kepungan orang-orang gila yang tak dimengertinya itu Begitu kakinya menjejak perahu yang ditumpanginya, tubuh Tuwilan membubung tinggi ke udara melewati beberapa buah perahu yang berdesakan di sekitarnya Kulitular yang membungkus tubuhnya itu melambai-lambai ditiup angin Warnanya mengkilap kemerlapan, sehingga sepintas lalu memang seperti ekor naga yang sedang meliuk-liuk di angkasa Dan sebelum tubuhnya meliuk turun ke bawah, Tuwilan telah menekuk kedua buah kakinya dan berjumpalitan di udara Sambil berjumpalitan, beberapa kali telapak tangannya menghantam ke bawah, menangkis serangan orang-orang yang berusaha mencegatnya Tapi dengan demikian ia justru dapat meminjam tenaga mereka untuk melenting ke atas kembali Sehingga semakin lama tubuhnya melenting semakin tinggi seperti burung yang terbang mengepakan sayapnya Namun ketika hendak hinggap di atas atap sebuah perahu besar, tiba-tiba dari arah samping kiri tampak berkelebat sesosok bayangan memotong jalannya Gerakannya tidak begitu cepat, tapi karena posisi dan waktunya sangat tepat maka ia tidak bisa menghindar lagi Terpaksa dia mengerahkan tenaganya untuk menangkis Plak, plak, ayunan kaki tuwilan terpaksa sedikit tertahan, sehingga tidak bisa menginjak atap perahu itu Dengan enteng kakinya mendarat di geladak perahu tersebut Tapi sebaliknya lawannya tampaknya terpelanting di atas geladak itu pula Sementara itu dari bawah perahu tiba-tiba melesat pula sesosok bayangan lain mengejar mereka Kau tidak apa-apa, lem suheng orang yang baru datang itu bertanya kepada lawan tuwilan yang terpelanting itu Tidak, tapi hati-hatilah Binatang ini, eh orang yang terpelanting itu menjawab sambil bangkit berdiri Tapi, mendadak orang itu membelalakan matanya Begitu pula orang yang baru datang itu Kedua orang yang berpakaian penuh tambalan, yang tidak lain adalah Tia Tung Lokai dan suhengnya Tia Tung Hang Kai itu menatap tuwilan tanpa berkedip Mereka menjadi heran, mengapa Ceng Leong Ong yang dikabarkan telah muncul keluar itu berubah menjadi seorang wanita di hadapan mereka Sementara itu tiupan angin malam telah mulai menggeser awan tebal yang menutupi bulan Suasana di atas telaga itu juga mulai jelas pula sekarang Orang-orang pun menjadi gembira dan mempertajam pengelihatan mereka Tapi sinar terang yang mulai menyebabkan kegelapan itu ternyata sangat menyilaukan matah Tuhilan malah Kalau orang-orang itu mulai bisa memperhatikan keadaan di sekeliling mereka dengan jelas Sebaliknya tidak demikian halnya dengan tuwilan Wanita muda itu malah melindungi matanya yang tiba-tiba menjadi kabur Ah! Karena terlalu lama di dalam gua yang gelap, kini mataku tak tahan melihat sinar terang HMM, aku harus lekas-lekas meninggalkan tempat ini sebelum orang-orang gila ini membunuhku Tuhilan berkata di dalam hatinya Tuhilan lalu mempersiapkan dirinya kembali Matanya ia pejamkan, meskipun tidak terlalu rapat Tapi ia menjadi kaget ketika melirik ke arah pintu perahu Di sana dilihatnya sepasang lelaki perempuan berdiri berjajar mengawasi dirinya Kedua orang yang kelihatannya adalah suami istri itu memandang dengan heran pula kepadanya Yang lelaki bertubuh jangkung dan tampak berwibawa Sementara yang perempuan juga kelihatan anggun dan cantik Namun bukan kecantikan atau ketampanan laki wanita itu yang membuat kaget Tuhilan Yang mengejutkan Tuhilan adalah sikap kedua pengemis yang berada di hadapannya itu Pengemis-pengemis tersebut kelihatan sangat segan dan menghormat sekali kepada mereka Hangkai, lokai, siapakah wanita muda ini? Kenapa kalian mengejar-ngejar dia? Apakah kalian bermusuhan terdengar lelaki berwibawa itu bersuara? Ah, cucu, majikan pulau Ternyata cucu telah tiba pula Kedua pengemis itu menjawab berbareng Lalu teyat Tung Hangkai melanjutkan lagi Begini, cucu, kami Berduapun juga baru datang pula Namun kedatangan kami ternyata sudah terlambat Orang-orang di es ini sudah berteriak-teriak mengatakan bahwa Ceng Liong Ong sudah keluar dari seorangnya Maka kami pulantas ikut-ikutan memburunya pula Tapi setelah kami memegangnya, eh tiba-tiba Binatang itu berubah menjadi wanita muda ini Tentu saja kami berdua menjadi bingung sekali Jadi wah, lelaki tampan yang ternyata adalah Gah Sim Siow Hiap dari Pulau Mengtu itu hendak berkata lagi Tapi segera terputus dengan tiba-tiba karena dari bawah perahu berkelebat pula bayangan put Ceng Liong Ong dan kawan-kawannya ke atas perahu Hei begitu sampai di depan tuwilan, ketua bingkau itu memekik kaget pula Apa-apaan ini? Bangsat! Di! Manakah Ceng Liong Ong tadi? Mendengar pembicaraan orang-orang itu tahulah tuwilan sekarang bahwa mereka semua telah salah sangka terhadap dirinya Tampaknya orang-orang yang berada di telaga malam ini sedang menunggu munculnya Ceng Liong Ong Maka dari itu begitu melihat dirinya yang berpakaian kulit tular itu muncul di atas permukaan air Mereka lantas menyangkannya Ceng Liong Ong Tapi dugaan mereka itu sebetulnya juga ada sedikit kebenarannya pula Sebab kulit yang kupakai sekarang ini Memang kulit Ceng Liong Ong juga tuwilan membatin seraya bersiap-siap untuk meloncat pergi dari tempat itu Sementara itu melihat kedatangan Put Ceng Liong di perahunya Koh Sim Siow Hiap segera menyambutnya Mereka lalu saling memberi hormat dan berbasa basi menanyakan keselamatan mereka masing-masing Dan kesempatan tersebut segera digunakan oleh tuwilan untuk melesat pergi meninggalkan tempat itu Tunggu uu semuanya berteriak dan berusaha menghalang-halangi Namun sudah terlambat Tubuh tuwilan sudah terlanjur melesat bagai peluru meninggalkan mereka Semuanya hampir tidak menyangka bahwa wanita muda itu mampu bergerak sedemikian cepatnya Koh Sim Siow Hiap yang disohorkan orang sebagai jago S. N. Keng Omer Wahid Di dunia itu pun juga tidak menyangka pula sebelumnya Sehingga dia menjadi terlambat pula menyadarinya Tau-tau wanita muda itu telah melayang keluar dari perahunya Tuwilan benar-benar mengerahkan seluruh ginkangnya Tiga atau empat loncatan saja dia telah keluar dari kerumunan perahu tersebut Tapi berbareng dengan itu awan gelap yang menutupi rembulan benar-benar telah bergeser pergi meninggalkan tempatnya Sehingga bulan itu pun lalu bersinar kembali dengan cerahnya Seketika pandangan tuwilan menjadi silau bukan main Rasa-rasanya apa yang dilihatnya menjadi putih cemerlang semuanya Akibatnya ia tak bisa melihat apa-apa lagi Sehingga pada loncatan yang terakhir kakinya terperosok ke dalam air Lebih celaka pula, pada saat yang bersamaan dua buah senjata gelap berbentuk bintang yang dilepaskan oleh Tung Hai Nung Jin mengenai leher dan pundaknya Kedatangan bajak laut dari Laut Timur itu benar-benar tepat di saat Pandangan tuwilan menjadi kabur dan terperosok ke dalam air telaga Maka tidaklah mengherankan bila tuwilan tidak berkesempatan untuk mengelaknya sama sekali Namun demikian masih untung juga bagi tuwilan karena dia mengenakan kulit ular yang kebal senjata itu Sehingga cuma sebuah dari MG itu saja yang menembus kulit leharnya MG yang lain segera runtuh begitu mengenai pundaknya yang terlindung oleh baju kulit ular itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!